Pemirsa kezanah, Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan dan merahasiakan murgahnya. Tak ada yang tahu atas dosa apa Allah murga pada kita. Mengapa demikian? Rasul s.a.w. berpesan kepada Aisyah r.a. Wahai Aisyah, hindarilah dosa-dosa yang biasa diremehkan, karena ada utusan khusus dari Allah untuk mencari dan mencatatnya. Hadith riwayat Ibn Majah Ahmad Ad-Darini dan Ibn Hibban. Ini wasiat Rasulullah s.a.w. kepada Ummul Mu'minin Aisyah. Wasiat yang amat berharga dan berbobot, berupa peringatan tentang hal yang seringkali dilalaikan banyak orang, yaitu dosa-dosa kecil. Setelah Nabi s.a.w. wafat, Anas r.a. juga pernah berkata, Sungguh kamu sekalian sudah mengetahui berbagai amal yang menurut pandangan kalian lebih lembut, daripada sehelai rambut. Tetapi pada masa Nabi dulu kami menganggapnya sebagai dosa-dosa besar yang menggugurkan amalan-amalan baik. Hadith riwayat Bukhari. Perhatikanlah kalau yang dikatakan sahabat Anas r.a. seperti itu pada masa sahabat dan tabi'in, lalu bagaimana andai kata Anas r.a. melihat kondisi orang-orang pada masa sekarang. Umud Dardak juga pernah berkata, Pada suatu hari Abu Dardak masuk rumah sambil marah-marah. Maka Umud Dardak bertanya, Ada apa engkau ini? Abu Dardak menjawab, Demi Allah aku tidak melihat sedikitpun dari ajaran Muhammad s.a.w. di antara mereka, kecuali sholat yang masih mereka lakukan. Hadith riwayat Bukhari. Seorang Muslim tidak akan memandang perbuatan dosa yang terjadi di depannya, lalu berkata tanpa menaruh perhatian. Itu hanya dosa kecil dan remeh. Tetapi, dia akan takut terhadap siksa Allah. Menangis karena takut terhadap penderitaan api neraka, dan merasa rugi, andai kata dia terhalang untuk masuk surga. Dulu ada seorang zahid, Bilal bin Sa'ad yang berkata, Janganlah engkau melihat kepada kecilnya kedurhakaan, tetapi lihatlah siapa yang engkau durhakai. Seorang Muslim akan selalu merasa khawatir terhadap dirinya, dan takut kepada siksa Allah. Maka dari itu, dia selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, dan melaksanakan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud r.a.w. pernah berkata, Sesungguhnya seorang mu'min memandang dosa-dosanya, seakan-akan ia sedang duduk di bawah gunung, dan khawatir gunung tersebut akan jatuh menimpahnya. Sedangkan seorang pendosa akan memandang dosa-dosanya, seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, lalu ia mengibaskan tangannya di depan hidung, untuk mengusir lalat tersebut. Hadith Riwayat Bukhari. Jadi, dosa kecil bisa dianggap besar di sisi Allah, jika seseorang menganggap remeh dosa tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka dosa itu akan kecil di sisi Allah. Sedangkan jika seseorang menganggap kecil atau remeh suatu dosa, maka dosa itu akan dianggap besar di sisi Allah. Dari sinilah, jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka ia akan segera lari dari dosa, dan betul-betul membencinya. Ibnul Qayyim Rahimullah berkata, Sebuah dosa besar terkadang dibarangi dengan rasa malu, rasa takut, dan pengagungan akan beratnya dosa tersebut, hingga menjadikannya dianggap sebagai dosa-dosa kecil. Dan sebaliknya, sebuah dosa kecil terkadang dibarangi dengan sedikit rasa malu, sikap tak acu, tidak takut, dan meremehkan, sehingga menjadikannya dalam dosa-dosa besar. Bahkan menjadikannya meningkat ke level tertinggi, dari dosa-dosa besar itu. Sebagian orang terlalu percaya dengan banyaknya amal, dan terlalu merasa aman dari ancaman siksa, atau dosa-dosanya. Sikap seperti ini tentu saja tidak benar. Seorang Muslim seharusnya tetap beramal dan berharap amalannya diterima, dan dosa-dosanya diampuni. Itu sebabnya Ibnu A'un rahimahullah berkata, Jangan terlalu yakin dengan banyaknya amal, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah amal Anda diterima atau tidak. Jangan pula terlalu merasa aman dengan dosa-dosa Anda, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah dosa Anda diampuni atau tidak. Sesungguhnya amalan Anda tidak terlihat oleh Anda sendiri. Anda tidak mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap amalan kita. Apakah ditulis di dalam Sijin, buku catatan dosa, ataukah ditulisnya di dalam Illiyin atau buku catatan amal soleh. Dosa kecil bisa lebih membahayakan. Pada umumnya orang jatuh tersandung bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Demikian pula dengan dosa. Banyak orang yang berhasil menghindari dosa yang besar, sementara ia mengumpulkan dosa-dosa yang kecil. Allah SWT berfirman, Dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 Dosa besar terbilang kecil jika dibandingkan dengan kemurahan Allah. Tetapi dosa kecil jika engkau lakukan berulang-ulang akan menjadi besar. Dosa kecil sama seperti percikan api, bila dibiarkan bisa membakar sebuah kota. Pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukankah gunung itu terbentuk dari kumpulan kerikil? Demikianlah Allah menyembunyikan murkanya pada suatu kemaksiatan dari sekian banyak kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari segala kemaksiatan dalam bentuk apapun, karena dikhawatirkan di dalamnya tersimpan murka Allah. Semoga Allah menghindari kita dari segala salah dan dosa. Wallahu'ala